Akibat hilang kendali, mobil jenis Toyota bernomor polisi DN300AB kamis siang nyaris terbalik di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu. Beruntung mobil tersebut tersangkut di tengah-tengah trotoar. Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa. Sebuah mobil kijang berwarna merah bernomor polisi DN300AB sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah tersangkut di tengah-tengah trotoar Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mantik Lore, Kota Palu. Sejumlah pengendara lainnya maupun warga sekitar yang melihat kejadian ini langsung membantu untuk melakukan proses evakuasi. Kecelakaan tunggal ini bermula ketika mobil yang dikenarai Sarjan umur 18 tahun warga Kelurahan Tondo melaju kencang dari arah utara ke selatan. Namun saat di depan kantor Mapolda, Sulawesi Tengah, tiba-tiba setir mobil yang dikendarainya tidak berfungsi sehingga tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya menabrak trotoar. Beruntung dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun pengendara mobil ini mengalami luka ringan dan shock. Dari Palu Rian Saputra, Ranggamu Sabar, Palu TV melaporkan.